Eh, kita sekarang lagi ada di Binjai. Oh, salam Binjai! Untuk pertama kali geng Junarisa ini pergi ke Sumatra Utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuh, udah nggak ada yang kayak gini di Bandung. Bapak boleh nggak sih? Sampai kaki dong. Bang, ini namanya ayam apa bang? Ayam Anggora. Oh, ayam Anggora. Beneran? Emang ada ayam Anggora? Telurnya keluar dari mulut. Apanya? Telurnya. Ini adil namanya bapak-bapak. Eh, kita sekarang lagi ada di Binjai. Oh, salam Binjai! Untuk pertama kali geng Junarisa ini pergi ke Sumatra Utara. Iya. Wow, dan kita akan mendatangi... Rumah seorang CEO. Oh! Iya, seorang CEO ternama dari Binjai. Yang katanya sih mewah banget. Nama panjangnya apa? CEO apa? Nggak tahu, Sarah. Rumah CEO. Apa? Maksudnya apa sih? Tapi kita bakal ada guide. Tour guide. Oh! Langsung di rumahnya ya. Kasih gaat? Benuh banget. CEO. Mana, mana? Ini bukan sih rumahnya? Oh. Coba. Permisi. Permisi. Halo, halo, halo semuanya. Assalamualaikum. Katanya mewah. Itu kali ya ada orangnya. Ini rumah sih. Oh, itu kayaknya. Coba ya. Tuk, tuk, tuk. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, halo. Mewah ya. Tidur. Tidurnya bunyi. Bangunin ga ya? Assalamualaikum. 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 Eh, ada apa rame-rame ini? Kenapa? Saya boleh duduk ga di sini? Oh boleh, boleh duduk. Gini lah adanya. Ada apa ya? Katanya kita mau datang ke rumah mewah CEO. Iya, kalau ketemu CEO-nya. Namanya siapa? Aku boleh tahu. Arif. Arif Mamat yang istrinya Tipang. Dia benar-benar tersebut. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, ginilah hiburan. Di mana? Di mana? Gitu. Jaga malem, Matlum lah. Hiburannya apa aja? Iya, Arif. Arif katanya Arif. Yang istrinya Tipang. Anaknya Baim, bukan? Arif itu? Itu bukan. Itu bukan. Jadi, Arif mana ya? Arif Binjai. Oh, Arif Binjai. Oh, Arif Binjai. Oh, Arif yang istrinya Dita. Ya, ya. Bos aku itu. Bos aku. Ini rumahnya. Lebih tepatnya rumah aku sih ini. Iya. Dulu dia tinggal di sini. Dulu miskin dia. Iiiih. Makan pun masih minta tetangga kok. Kita nggak bisa ngomong orang miskin itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya. Iya, biasa. Tapi kan memang miskin. Karena Arif itu kalau nggak ada Mak Betty nggak kaya. Oh. Mak Bender siapa di sini Mak Betty? Mak Betty. Penglarisnya ya? Aku tuh sebagai babunya Arif. Artisnya ya? Talentnya. Talentnya. Jadi Arif itu tinggal duduk tenang di rumah. Mak Betty lah yang kerja. Aku lah yang kerja. Sampai bangun rumah ini pun aku juga sapam yang kerja di sini. Ini rumahnya. Mbak Betty loh. Iya. Aku yang jaga malam ini. Inilah rumah dia ini nggak siap siap. Tapi justru kita dipanggil ke sini tuh bukan untuk melihat kemewahan rumahnya Bos Arif itu. Oh jadi? Katanya ada hantu. Ah. Iya. Mbaknya ada hantu yang gaguin. Emang nggak pernah ngerasain apa gitu? Nggak? Nggak pernah ngerasain apa gitu? Jangan takut-takutin aku lah. Bener. Tuhan. Tuhan. Itu salah satunya. Oh biasa tuh tikus. Makananku cemilanku. Tadi udah nelpon si Arif mau ke sini? Enggak sih. Katanya udah aja di situ ada tour guide katanya gitu. Iya. Saking bawahnya harus pakai tour guide gitu. Oh. Saking gedenya kayaknya ya. Kayaknya. Ya tapi itu karena Mak Betty juga duitnya. Makanya dia bisa bangun rumah kayak gini. Berarti Mak Betty bisa anterin kita ke situ? Mau. Mau. Iya. Takutnya tuh ada sesuatu yang kayaknya harus kita telusuri dulu gitu. Biar nanti ditinggalinnya nyaman gitu sama si Bos. Bentar aku telpon dulu Arifnya ya. Oh iya. Eh kok tengok wallpaper-nya nih. Wallpapernya. Bentar ya. Terrrr. Red. Kawan-kawanmu ini. Kayaknya dari luar kota. Bandung. 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 Bandung lautan api. Hehehe. Hehehe. Katanya mau cek rumahmu ya. Oh. Oh iya udah. Hehehe. Kukawanin. Udah izin ya. Iya. Yaudah. Tidak. Oh. Lu emang konsepnya beledak-bledu. Emang abetikannya. Kayaknya dia punya orang. Keren. Gapapa ya punya yang njagain sebetulnya. Yaudah kita langsung ke sana ya. Oh iya mak. Udah anjelpon katanya iya mak. Oh boleh boleh ya. Boleh boleh. Let's go! Aksi ya mak. Lalu sini. Eh. Lewat mana? Lewat sana lah. Oh lewat. Dari sana depan. Mau apa belakang. Yang paling seron lewat mana? Kuburan lah. Oh. Tapi jauh, belakang aja kita ya, belakang, ayo. Udah, atur suara. Oh, udah. Oke. Do do re re mi fa... Ih, malem-malem tapu setan nombor ku ini. Hah? Astaga plazim. Lingsi... Eh, 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 bodoh, eh, bodoh. Aku sumpah aku penakut. Gak tau kok jadi kayak gitu dong Risa. Tadi di brief gak kayak gitu ya. Tapi Risa Raya aku bilang kenapa jadi kayak gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti... 6 ini belakangmu. Oh iya, 6. Tapi kita kayaknya bakal bagi dua tim. Karena ini ternyata rumahnya bos Arit tuh gede banget. Bener, rumah bosku memang gede kali. Yang gede banget kan. Gede sekali. Biasanya kalo yang pertama kayak apa ya... Dateng terus langsung menelusuri, cari tahu ada apa aja di sini. Jeffrey ini. Tapi kalo tour guide mah ikut terus kan. Ya, ya. Ikut, ikut. Eh, ada harta karun gak? Oh bener. Ada, ada. Ada, ada. Ada sama kali. Uang belanja pun gak dikasih sama lakikku lah. Maksud. Pening kali aku asik kawin aja. Wah! Ada juga. Hmm, uang belanja gak pernah dikasih. Ada harta karun belakang kore gitu. Tim satu nih. Ma Beti, udah gitu Jeffrey. Udah gitu Riana. Ya. Ya ada bang Jeff lah ya. Oke. Ntar tim duanya. Mampus kalo lu. Hahaha. Eh aku sama kau kan kak. Ikut dua-duanya dong. Oh ikut dua-duanya. Lo dibelah dua aku capek. Malah kerja kayak gini ya. Tim duanya. Ma Beti. Hmm. Sama Fahrul. Huh? Berdua doang. Hahaha. Eh aku, aku betul tatap. Aduh gak bisa kayak gitu. Nanti tim tiganya. Aku cuma preman aja lah. Jangan ini kayak gini. Tim tiganya Ma Beti, Risa Indi. Hmm. Ya. Hahaha. Ini ada serangga. Hahaha. Hahaha. Banyak banget. Yaudah kita masuk ke dalam ya. Jangan lupa apa. Subscribe, comment, and like. Yes. Akhirnya. Kita satu tim bang. Jeffriana kembali. Bersama Mbak Beti. Tenang aja. Soalnya ini tim yang sangat berbobot. Jadi bakal aman sama kita. Tenang aja. Iya. Pokoknya dibentengin ya. Benteng. Benteng Takeshi. Aku jujur. Takut kali aku lebih bagus. Jumpa preman lah. Daripada yang. Ih serem banget. Iya daripada yang. Kalau preman sama kuku marahin pun lah. Dan langsung. Iya marah. Ditarawatan langsung. Kalau ada preman. Soalnya preman nih. Preman nih. Uang. Uang. Duit, duit, duit. Bapak kau minta duit. Susu pusing. Gak ada kau mamak di rumah. Masih malak-malak. Kau dibesarin orang tua kau malah. Ya Allah. Ingat. Ketika nanti kau pulang ke rumah. Ada bendera merah. Dan bendera kuning. Apa enggak? Udah nangis. Udah nangis. Langsung nangis. Eh bodol eh bodol. Eh jangan kayak gitu. Ah udah cek lagi. Tiba-tiba banget. Sini kau. Woy. Nggak mau. Kenapa? Cari-siapa. Kenapa kau dianggung malam gue? Gak tidak bermaksud. Mengganggu kita di sini. Mengganggu bagaimana? Tidak tidak bawa papa tidak bawa papa Kenceng lah weh Malam Jumat lagi udahlah Malam Jumat ya oh iya enggak malam Sabtu Ya tapi kan masih hari Jumatnya Ya sih Eh matang mortogel kau Tegang ini lagi tegang Tanya mak Aku nggak mau aku 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 Sini sini bukasih kau orang mortogel sini Tuh kan bener Kamu tadi minta mak Menceng jawab Sini jujur eh ini aku Arief aku ada anak kecil ya di rumah ya aku nggak mau kayak gitu ya Udahlah Kau minta nomor Togel aku kasih kau nomor Togel Tidak itu hanya bercanda Bercanda Iya mak cuma bercanda Bang bercanda bang Tidak tidak Udahlah Tidak Tidak kenapa jangan kesitu aku dipaksa keluar ini aku dipaksa keluar kenapa nggak boleh kesana ke sini sih Bang enggak kau masih kesalahan nggak 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 udah nggak jujur aku tahu paling takut loh sumpah aku kadang kok naik-naik mobil sendiri aja tuh langsung buka kaca muka belakang terus ngidupin musik karena aku langsung kayak enggak pokoknya kayak is takut aja tiba-tiba dia ada di belakang enggak betty tenang nantikan di cleansing semua tadi dikasih tahu gini kita jangan kesitu dalamnya kita nggak ke sana kan terus kita jangan ke hadap ini sini apa maka kosin besinnya apa ya ini ini parkir area nah boleh iya jangan gerak aku karena dia udah kenapa-kenapa selamat malam malam ya maaf kalau mengganggu ya maaf kalau mengganggu kenapa panas oh nggak apa-apa buka aja buka aja ada ini satu susuk perempuan yang tadi nangis barusan masuk saya nggak tahu nih mukanya ancur tapi kayaknya sih salah satu korbannya di sini Bang bener ya kamu salah satu yang meninggal di sini ada apa ada yang bisa minta tolong tolong apa sini Bang sini Bang sebelah sini Bang sebelah sini belakang saya Bang hmm gimana sembuhkan saya sembuhkan nggak bisa ya kalau sudah meninggal nggak bisa sembuhkan ya ini Bang ya ini saya panggil namu siapa ibu aja ya gini ibu kami nggak bisa menyembuhkan apapun yang sudah terjadi ya yang penting kamu jangan ganggu aja sudah beda alam ya kalau misalnya mau minta bantuan pertolongan di luar sini dia kenapa Bang meninggalnya jadi kecelakaan depan kecelakaan depan depan rumah sakit yang dia di situ ya betul ya kamu salah satu korban di situ ya di situ ya selalu seperti itu ya selalu seperti itu ya karena memang ada yang mau sampaikan nggak saya tidak bisa membantu hanya bisa bantu doa ya sini saya bisa bantu doa habis itu kamu keluar ya langsung keluar ya jangan ada daerah sini ada orang nggak kenapa sih belakang jadi kita jadi kita jadi kita jadi kita aduh sakit banget pergi 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 sumpah aku di posisi yang salah orang ini tiba-tiba nanti oke kita cari tempat lain dulu itu tiba-tiba tadi denger suara nangis iya ini yang masuk ke sini tadi dia nangis dulu habis itu langsung masuk kedengar kan tadi aku kedenger karena memang agak harus kuat ngomong sama aku karena ketutup ke tinggu kan oh iya betul nah sekarang kita ada satu titik yang lain yang berbeda Rik gimana oke oke agak tadi masuknya masih kebayang nggak wajahnya gimana masih kayaknya kegeser kegerus abis abis disini segini sakit banget botak tadi dibilang korban disana bener bener kecelakaan jadi ini masih satu lingkup ya area mungkin seperti apa dulunya ketika dia bisa dari hidup sampai dia proses kecelakaan terus meninggal masuk ke riri terus dia langsung bereaksi dia awalnya dengan suara tangisan yang mungkin banyak denger tadi ya tangisan kayak yang singkat gitu kan langsung ya langsung-langsung nah ini satu area tapi dia dari mana tuh tadi apanya maksudnya dari sebelah apa memang udah stay disini wah nggak disini nggak stay yang seperti ini nggak beda cuma yang itu aja yang saya bilang tadi ada sosok sepuh tua tapi dia pakai tranduk itu yang menguasai area selain dari dia sosok itu nggak akan bisa masuk karena setiap wilayah itu tempat-tempat itu punya ketua yang masing-masing nah yang di area mak beti ini nah sosok itu yang nggak nggak cuma aku jadi bingung jangan takut kalian tiba-tiba akan rasukan tiba-tiba ah gitu aku maram anak belum masuk asuransi bang nah jadi dia cuma cuma ngasih cuma ada komunikasi batin aja baru saya ngomong dia kan karena ketika nyebut dia langsung ada kontak batin lah seperti itu tapi nggak masuk intinya seperti itu nah yang sosok perempuan ini masuk karena kita kan ngebahas yang sebelah tadi tuh yang pohon pohon itu kan masih area mereka nah mau nggak mau jadi satu kejadian di rumah sakit itu memang gini mereka itu minta 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 pengganti dalam artian manusia yang masuk situ dianggapnya ya ini calonnya ketika dia keluar lagi berarti dia harus ngambil nah ketika dia ngambil itu ya kecelakaan segala macem habis itu udah adem lagi nanti kalau dia masuk lagi oh ada lagi orang itu keluar udah dia ngambil lagi seperti itu nah bagian dari yang sosok yang masuk tadi barusan salah satu yang memang tinggal disitu korban semuanya disekap di dalam ruangan itu korban-korban itu belum tadi nafas tanya-tanya karena manusia nafas kan mak ya cuman kan nakutin coba-coba entahlah kaget kali yaudah itu deh aduh jadi ini jujur ya si Arif itu dulu tuh beli rumah ini tuh rumah temennya jadi ada ruko dua pintu setengah nah sebelum ruko itu aku gak tau ini apa katanya lembah gitu terus temen aku bikin rumah rumah ruko itu yaudah berdiri ruko gitu nah sebelahnya tuh memang rumah tua dan ada sumur tua di belakang jadi si Arif beli rumah temennya itu karena dia tuh mau politik lah gitu jadi dijual murah sama si temennya Arif terus dibeli gitu habis itu rukunya tuh di ambrukin nah rukunya tuh cuman sampai kereta itu tuh motor maaf motor kalo di Medan kereta itu motor ya tuh sampe sana nah sebelah ini memang tanah kosong lebah gitu dulu waktu jaman SMA juga si Arif sering main kesini karena memang temen deket rajin ya pak oke kita sambil nama uang jajan maket sambil karasinima boleh boleh mbak beti kak gede banget ternyata rumahnya mas Arif ya iya segede dosaku suka dibayi tetangga gitu bisa gak sih jadi simpenannya saya kira-kira ini aku ajak aku mau nyari simpenannya kok gak tergeser sama dia dia tuh sayang kali sama bininya gak akan lah kok bisa ngegeser nyari simpenannya dengan kecantikan Tika pun tak bisa enggak bukan tuh bukan tabraan ya enggak ya gak akan bisa gak akan bisa dia tuh setia kali sama istrinya ya tapi kalo kau mau jadi kerja dirumahnya ya bisa juga bisa bisa kalo kerja bisa ini depan rumahnya ya ini depan rumahnya ya kok jadi bisa tukang kolamnya atau kebunnya bisa nanti ku 1 juta bisa gajinya 1 bulan bisa emang gak cocok jadi simpenannya lebih cocok jadi mbak ya bener bener banget bener karena biar gak tegang kali iya kan udah tegang kan iya mau masuk ke dalam gak sih pengen lihat gitu loh mbak beti mau masuk boleh dong ayo boleh jadi ini main gate nya ya iya nah dibelakang itu ada gerbang jadi nanti kalo misalnya si Arief pulang kerja tuh mobilnya mobilnya parkir disini dulu mobil kerja dia baru masuk ke dalam istananya sebetulnya di dalam juga bisa digarasi lewat dari bawah jadi ada 2 ada 2 pintu ada 2 pintu gitu jadi masuk kesini dulu masuk kesini dulu pintu utama yuk mbak beti ayo boleh boleh ayo 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 aku harusnya yang jadi kuat jangan penakut jangan keliatan penakut oh ini ya oh emang ini konsepnya ditinggi-tinggiin gini kayak benteng Takeshi ya bener jadi tuh nanti ini kan main gate nya nah ini ada lampu-lampu lampu-lampu iya kan jadi memang dari luar tuh dia suka hidden hidden light gitu dikira orang udah kayak cafe aja gitu harus padahal rumah kan cerah-cerah gitu harus cerah nanti naik pesawat penampakan oh itu rumah aku gitu makanya harus banyak lampu gitu gitu biar ke-detect gitu oh bener itu rumahnya mas Arif bener gitu kan bener gitu nah nanti sebenernya disini tuh ada kaca ada penampakan disini kaca kan kaca untuk pegangannya begitu bener-bener besar banget rumahnya mas Arif ih iya iya kan hasil kerja keras mak beti sebetulnya mak beti tetep ya nah ini tuh ada kolamnya tapi cocok tau buat kolam berenang panjang loh ini mah beti matamu kolam berenang kayak gini mana bisa berenang Putri Duyung kali bisa kali panjang nih gak bisa kau gak ada-ngada aja kau senang otak kau aja coba masuk kalau berenangnya ada disana ini tuh seging cuman kayak mana mau berenang gak bisa tetep bisa kan kalau anak kecil berenang anak kecil iya kan ah teringat yang ditab ya mencet lagi ini kolam ikan kolam ikan koi kayak gitu nih sampai panjang kesana kira-kira mau ikan apa aja ha? ikan hiu ada gak? gak ada adanya ikan caleg nomor 7 ikan ikan koki kayaknya eh koki koi eh koi apa koki yang koi 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 ih mahal amat ini bagus dia suka yang gitu-gitu tuh ini baru kolam renang ini apa? ini tuh nanti kaca nanti ada kaca disini iya buat apa? di kaca ini udah ruangan dia tau kali kau ah mak mak tenangin diri loh tenang capek ngejelasin sama kau aku bodoh kok lebih bodoh lagi nah disini tuh nanti ada pintu pintu ngegeser atau dibuka suka hati bapak kau lah mau geser mau buka apa gak apa-apa yang penting bisa masuk aja kita geser berarti kai geser bener digeser digeser nih dam nah jumpalah view nya disana tuh rumah sakit yang tutup ih oh kan hah jangan disitu jangan disitu ada kayak ada sesuatu serius lah ah jadi sebenernya tuh si arif ya ngomong sama aku mak betty tau main gate kan iya iya nanti pintu utamanya itu adalah disini nah dia tuh pengen nutupin yang disana gitu iya yang kosong kenapa ini tiba-tiba jadi ada kolam ini bukan kolam belum jadi aja ini apa dong kok gak pernah bangun rumah kok ya belum belum sesukses sama betty ini apa nih ini tuh sebenernya kayak eh apa namanya ya garden dalam ruangan gitu jadi tinggi gitu nanti ada pohon atau kayak landscape-landscape yang lumut-lumut di ini gitu jadi bisa nutupin iya bisa nutupin disana jadi ketika orang masuk pintu gitu kayak dag waaaaaaaw bener-bener gold green ya kan oh bener ada gold green ada monyet-monyetnya gak kau taruh sini monyetnya mau 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 dong mau banget nih mau banget coba suara monyet kayak mana eee mirip kalo monyet cantik kayak mana tuh kalo monyet eee bisulan gimana tuh heee sakit sakit soalnya kalo monyet kayak enak kalo monyet kayak enak oh ya ya kayak gitu nanti disini oh ini jalan ke ini kenapa cuman gini buntung memang betul miskin lah kok gak pernah bangun rumah kok ya ini kenapa buntung nanti yang jam ini buku buntung namanya rumah belum jadi ini tuh nanti eee kaca miron enggak nanti kalo aku pake rok gini nampak dari bawah ini kayaknya ada besi besi yang tebel terus ditutupin gitu jadi kita bisa jalan langsung ke eee kolam renangnya gitu kemudian paling kerennya rumah mas aritnya ih juara bingit iya itulah atas izin Allah semuanya makanya dia bisa kayak gini jadi kalo tamu-tamu maaf nih ya tamu-tamu yang pengen ke kolam renang langsung atau yang gak dikenal langsung dari sini tapi kalo keluarga bisa langsung dari dalem atau dari parkir yang tadi bisa kolam renangnya bisa disewa sama orang gak? hmm? kolam renangnya bisa disewa sama orang gak? ini aja rumah kontok kau lah banyak kali pertanyaan kau rumah pribadi tuh gak bisa untuk sewa dia tuh udah kaya tapi kalo misalnya pengen tiba-tiba ikut berenang gimana? 5 ribu, 10 ribu sejam berapa? sejam berapa? dikasih dia dibantung nyawanya 3500 ih murah kali udah yang mandi panuan kurapan kayak mana anak-anak dia nanti eh ini kita ngomongnya kuat-kuat udah jam 12 malem loh jam berapa coba? Sumpi ini error jamnya memang bencong miskin kau bisa rusak awas nanti lu jatuh aku jadi kaget nih sumpah kalau lu tenangin eh astahfirullah aku langsung merinding loh tadi kau bilang kaya gitu loh kita jangan kuat-kuat ya jadi arif aja boleh gak biar kalem gitu ngomongnya oh gak bisa lebih senama betik kalau mau jadi arif aku jadi deg-degan aku takut jadi lagu tapi aku lagu tapi aku takut tapi aku lagu tapi aku lagu tapi aku lagu kayak mana ini kan tenang bisa dibenerin takut aku enggak karena pernah kejadian pernah bukan aku kakak aku waktu maghrib dia teriak-teriak di dalam rumah manggilin aku kayak gitu yang namanya adik kakak kan biasalah berantem ya gitu-gitu berantem sawutan terus mulut dia langsung merot macem gini makanya kata uwe aku kakek aku aku manggilnya kakek ya uwe manggilnya uwe gitu makanya kalo maghrib itu jangan teriak-teriak ya waktunya sholat-sholat jangan berantem gitu jadi aku takut kok teriak-teriak apalagi ini udah malem kan ada itu dan terus bisa balik lagi nya gimana? iya sama orang tua yang pintar disitu gitu itu juga baliknya lama pelan-pelan gak langsung gak langsung gitu dipijit-pijit dulu yaa gak tau dibaca-bacain apa gitu udah lama ayo ini ruangan ini ruangan apa ya kita mau kemana dulu? sana apa sana? sana kali ya takut mampus mampus bocor kokan bocor kokan bener nah ini kira-kira apa nih? ini adalah musholah oh musholahnya disini musholahnya disini pas banget biar itunya gak muncul-muncul kesini ya kan? dia mulut kau bener kan? bener kiblatnya tuh agak mereng gini jadi ketika dia sholat itulah tadi nampak garden-garden pine scap ya atau apa sih namanya kayak pohon-pohon yang merabat di dinding green-green manja gitu lah kan kayak kalau gelantung-gelantungan nanti ada air terjunnya sikit-sikit itu kan bener ada air terjunnya sedikit bener ya yang penting fokusnya kesana aja jangan kesini ya kalau kesana ih sumpah menyerupai aku paling gak bisa loh kok takut yang kayak gitu sebotong itu tuh yang gak kecil dirumah doang itu tuh banyak banget yang begitu udah kita bahasa yang lain jangan bahasa yang sebelah ini apa? ini ruang tamu ini ruang tamu maaf-maaf yang tamu gak terlalu dekat kali ya oh yang gak deket banget nih gak deket banget maksudnya tamu-tamu yang minta proposal gitu yang tiba-tiba yang tiba-tiba yang tiba-tiba ninggalin KTP minta proposal ngaku-ngaku mau ngasih anak yatim taunya untuk pandai-pandai beepnya ya kalau ini yang ruangan kecil ini apa? ini kamar tamu tuh duluan yuk masuk ini tuh sebetulnya ada ha? kenapa sih Ika? kok jangan sampe ku telanjangin kau disini ya? aku mau runtur mau ngejelasin loh seneng disini kayaknya seneng? maksudnya? ininya yang ininya? iya ini view nya semua tuh arah kesana jadi kalau dibuka arah kesana langsung ya ini kamar tamu nantinya jadi kalau ada tamu dari luar kota saudaranya Arif atau istrinya tidur disini gitu aduh kadang kejutan ini nanti mah dihordenin ya kaya harusnya kayaknya dihordenin karena ini kamar ini ini tempat tidurnya ngarah kesana nih betul nah ini kan ada lemari-lemari kecil kok pernah nginep di hotel gak sih? ada meja iya lemarin lemari kecil kan? meja kecil iya bener kan? tapi bukan lemari bilangnya itu apa dong? excel ha? excel? kayaknya lemari plastik? bed table table bed atau apa kayaknya kecil lah kayak gitu tapi kalau misalnya tidur gini terus tiba-tiba ngeliat ke sini? ya gak apa-apa asalkan gak kesana kenapa? oh cuning jangan kayak gitu Aika disini tuh balkoni balkoni emang mungil ya si kecil mungil berwarna kecil banget jadi bisa ngeliat apa nih ikan nanti disini ikan depan gitu ikan-ikan dan liat view nya tetep rumah kosong ya teman-teman memang rumah hantu kayaknya bener kayak rumah aku tuh jujur ya, aku dulu tuh waktu mau bangun rumah ini kayak bangun kayaknya, bangun kayaknya aku tuh bisa gak ya tinggal disini sama istri anakku nanti ini jadi arif loh, saking takutnya dan paniknya karena memang gak ada kepikiran beli rumah atau bangun rumah tuh di daerah sini karena sekeliling ini tuh aku tau gitu jaman-jaman SMA suka yang banyak orang bilang disini tuh bahaya gitu tapi percaya kakak pasti bisa ya makanya bantu-bantu tapi kalau misalnya kakak seiring berjalannya waktu kemudian udah santai banget memang harus ada perkenalan dulu nah gitu-gitu aku sumpah nih ya sampai sekarang tuh belum pernah nengok yang namanya itu apapun itu belum pernah yang langsung yang bayangan lewat lah yang itu belum pernah sama sekali kenapa kau nengok aku kayak gitu Paul kok kenapa nengok aku kayak gitu soalnya ada cewek juga disini kalian kameramen dibelakang kenapa sih ngebentengin ada cewek juga disini disini juga ada aku mau tidur disini kenapa kalian aku mau tinggal disini tuh masa tua aku tuh tinggal disini loh sama kakak tapi kakak pasti bisa kakak melewat ini semua soalnya kalau seiring berjalannya waktu juga mereka juga jadi kayak friendly with you gitu loh temenan juga sama kakak jadi emang awal-awal kakak pasti takut tapi kesini kesini kenapa kau nengok-nengok kameran kiri aku samping sebelah jadi ngumpul disini enggak enggak kenapa kau tahu kenapa kau tahu enggak 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 soalnya dari tadi aku disini banyak banget emang enggak jadi seneng auranya nilap auranya kenapa kau tahu udah yuk yuk nanti tamu-tamu ku keluarga-keluarga ku yang dari luar kota enggak mau tidur disini mah enggak dong kan nanti dibersihin tapi tenang mereka enggak ngegangu dah meren serius ya meren meren apa anda meren searching aja meren apa meren mungkin 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 oh bahasa Sunda iya silahkan silahkan kita mendapatkan kesempatan yang sangat bagus ya karena kita rumahnya belum gini udah dateng duluan iya seru tapi malah disuruh membersihkan ya tanda kutip malah dikasih teh manis lagi ya karena belum jadi rumah maaf ya iya gak apa-apa tapi biasa kalo tamu kan di jamut ada teh manis, semangka gitu ini di jamunya kuntil anak ayo 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 cuman ini kan kita di lantai tiga terus ini lantai tiga lantai dua sih lantai tiga lantai tiga kan berbatasan banget itu kelihatan sama rumah sakit yang asli tadi udah diceritain belum sih katanya ada mitos iya kalo ada orang yang masuk situ dia minta bukan minta maksudnya pasti ada kejadian paling lama tuh dua hari setelah penelusuran disitu pasti ada yang kecelakaan terus tewas gitu jadi kata orang-orang tetangga-tetangga sini juga gak boleh gitu iya 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 karena diperhatiin setiap ada yang masuk pasti nantinya ada kejadian oke dari tadi sih si Indy udah ya dari tadi apa aja sih yang kamu lihat nih dari tadi di bawah sampai sekarang di tempat ini tadi kan ada pohon pas opening kayak ada wewe gombel gitu di atas pohon aduh kunyuk maaf nyender di pohon terus dia kayak ngumpetin sesuatu kan nyender gini nih ditangkai pohon terus kayak gede kan gitu kayak dia ngelipet sesuatu terus di kayak gendong bayi gak tau apa gak tau masih bentuk apa gak tau oke terus apa lagi terus tadi dua kali aku di aku kira Kak Fahrul kanjelin aku di kayak ditakut-takutin gitu kayak gitu gimana suaranya kayak gitu kayak tadi tapi kayak cowok gitu terus aku lihat wah gak ada orang itu dimana di bawah di bawah di luar tanah oh opening tadi kalo disini jadi ketika kita berjalan gitu ya barengan karena mungkin kita sekarang enaklah banyakan gitu ya jadi mereka ngeliatin dari jauh mundur 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 gitu dan sekarang tepat di belakang kita jadi kayak menjorok di ruangan-ruangan itu ya kan tapi kita ngeliat juga dari sebelah sana karena penasaran juga sebenernya seolah-olah kayak sini sini tapi kan kita gak mau ya kita tidak mau memaksakan masuk ke sana terus terjadi apa-apa kan takut banget yang kita pikirin sekarang nanti suatu saat kalo rumah ini jadi bakal ganggu gak gitu kan itu kan yang ditakutin sama bosnya Mak Betty itu kan bener iya kan tapi yang aku liat dari dateng banget tuh ada satu nenek-nenek itu tapi kayaknya kenal sama Kak Arief gitu entah masih satu saudara entah enggak tahu boleh kayak mau ngomong enggak enggak ini bukan kesurupan mediasi ingin menyampaikan sesuatu dengan enggak kenapa senang senang ni bayangnya bang jem senang kenapa melihat arief sekarang seperti ini nih ikut jaga beliau takut katanya kalau ada sesuatu menimpa keluarganya di sini tidak akan ya jaga anakmu katanya kenapa memang anaknya dijagain gitu dia yang jagain masih keluarga katanya jadi kalau ada sesuatu yang aneh-aneh dari bangunan sebelah nggak akan kalau untuk Arifnya sendiri saya jaga saya jaga juga dari zaman kecil Oh dari Arif kecil dari dia satu hari dari dia apa dari umurnya kamu satu hari katanya saya udah jaga anak-anaknya ini juga sekarang saya jangan jaga jadi jangan khawatir Hai ada penasaran nggak nanya dari mana gitu dari keluarga saya nyebutnya apa ini Arif nyebutnya apa buyut atau ya udah nggak usah tahu tidak usah tahu ya nggak usah tahu ya Hai tapi yang pasti tidak usah khawatir mungkin ya hai 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 harus Hai ya udah Hai terima kasih mungkin itu jadi salah satu yang bikin Hai eh Bang Arif jadi tenang Hai ada yang jaga masih keluarga tidak akan terjadi apa-apa sama anak sama keluarganya Hai ya mungkin Hai kalau ada sesuatu minta tolong lah ya diusirkan ya ya Hai kuh Hai apa sih ini yang disampein jadi ada beberapa yang nggak jelas enggak ada kok bisa tiba-tiba dateng ke enggak tahu jadi aku rasanya tuh kayak udah kenal gitu dari kayak kakek eh neneknya kak Arief terus orangtuanya kak Arief terus siapa ke siapa kak Arief terus ke anaknya kak Arief gitu loh jadi jangan khawatir gitu iya terus tuh liat keadaan kayak gini kak Arief tuh hatinya tuh seneng gitu kayak wah anak udah gini gitu loh berarti kayak dia yang ngikutin kisah hidupku dari sepertinya soalnya waktu liat pas dateng tuh langsung kayak ada orang yang mes kayak eh tau dulu kayak gini sekarang kayak gini gitu loh kayak bungkuk banget segini pakaiannya kayak gimana kayak baju tau gak sih bahan-bahan baju nenek-nenek jaman dulu yang ada bunganya gitu bawahannya apa terusan atau pake sarung aku gak gak jelas sih cuman kayak pake baju terus sarung aja sarung tapi aku gak yakin kalo dia bisa tusir menghalang cegah yang dari sana dia cuman jaga aja mau untuk datang gak tau gak tau aku penasaran kalo kamarnya bos Arief tuh disebelah mana disana mau ke kamar anak dulu gak usah bos aja oke iya kalo anak kan udah ada yang jaga ya iya kita coba liat aduh bosnya dijaga juga dong hehehe eh emak emak aku setiap aku setiap aku putih hei hei kenapa kenapa ada apa aku 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 Terima kasih telah menonton!